Dalam rangka menyerap aspirasi warga Palembang dan mensosialisasikan program Gotong Royong, Harnojoyo Wali Kota Palembang melaksanakan safari subuh yang bertempat di Musola Al Munawaro Jalan Perintis Kampung Talang Jawa Kecamatan Gandus. Usai melaksanakan kegiatan ini, Harnojoyo Wali Kota Palembang mengapresiasi warga sekitar musola yang memadati masjid setiap masuk waktu subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Menurut dirinya, kegiatan safari subuh ini merupakan program Pemkot Palembang yang telah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu. Dan di tahun ini safari subuh dilakukan setiap hari dengan mendatangi masjid dan musola yang ada di Kota Palembang. Serta menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Dengan kehadiran kami, musola ini sholat subuhnya rame, tapi hari seterusnya kita pertahankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesubungan dengan kedatangan kami ini di samping untuk terus membina dan meningkatkan hubungan silaturahim antara pemerintah dengan masyarakat. Tentu kami juga telah menangkap dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Tadi telah disampaikan melalui pengurus musolaim yang menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, keberadaan jalan, sungai, kemudian ada gorong-gorong yang sampai amles sehingga menghambat. Di sini kan daerah pertanian juga gantus, sawah, menghambat, musim tanam. Mudah-mudahan nanti petugas kami, Piku, akan langsung melihat kondisi yang ada di sini. Sementara itu, selamat puji pengurus musola Al Munawarro, merespon positif kegiatan wali kota Palembang. Karena dengan bertemu langsung warga, selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah dapat memberikan solusi secepatnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kelurahan Pulau Kerto ini baru musola kita yang dipenuhi oleh Pak Wali dalam korga musah pari subuh ini. Dengan harapan, Pak Wali bisa melihat langsung daripada kondisi musola kita yang mana kita ajukan kepada Pak Wali. Alhamdulillah, dengan mengendatkan Pak Wali bisa bermotivasi dan bisa dibantu. Dan juga, untuk pertama kalinya juga Pak Wali datang ke kampung kami, ke Muka Lanjian. Pada kesempatan ini juga, Wali kota Palembang memberikan bantuan Al-Quran dan uang untuk pembangunan masjid.